My feet, step in style, walk in wellness. Pembangunan sport center diagendakan berlangsung sampai Desember 2024 sehingga kondisi 70% untuk infrastruktur sudah sangat baik jelang penutupan PON. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan stadion utama di kompleks sport center ini menelan anggaran sebesar 587 miliar rupiah. Dan saudara jurnalis Kompas TV, Yulia Keizia punya laporan lengkap dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat siang, Yulia. Satu hari jelang penutupan PON 21 besok, tapi stadion masih belum 100% rampung. Apa saja yang belum siap dan apa kendalanya? Ya baik, Jihan dan saudara selamat siang. Satu hari menuju penutupan acara dari Pekan Olahraga Nasional K21 Aceh Sumatera Utara yang saat ini masih dalam tahap persiapan saudara dan memang dari pantauan kami di lokasi saudara untuk saat ini pembangunan terus dikebut sejak kemarin termasuk pembangunan dari stadion utama Sumatera Utara yang berada di sport center Kabupaten Deli Serdang yang nantinya menjadi tempat dari penutupan Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 ini. Namun saudara dari pantauan kami di lokasi saat ini sampai dengan detik ini kami melihat bahwasannya pembangunan masih terus dikerjakan termasuk pembangunan dari akses menuju stadion utama dan juga pembangunan dari stadion utama. Namun memang untuk stadion utama sendiri saudara kami belum bisa menggambarkan secara langsung bagaimana situasi dari dalam stadion utama Sumatera ini sendiri. Dan kami kalau digambarkan dari luar stadion utama ini saudara untuk akses dari jalan ini masih dalam tahap pekerjaan dan juga kami masih melihat beberapa petugas melakukan pengerjaan jalan seperti pembersihan dan juga pengaspalan yang nantinya untuk dipersiapkan pada esok hari yaitu hari H dari penutupan dari Pekan Olahraga Nasional 21 ini. Dan dari pantauan kami juga saudara kami melihat bahwasannya memang untuk situasi di sekitar areal stadion ini jalanan masih berdebu dan memang masih banyak sejumlah alat berat yang melakukan pengerjaan. Juga saudara dapat kami sampaikan di luar stadion utama Sumatera Utara ini memang sudah dipersiapkan videotron yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat yang menonton penutupan PON 21 dari luar. Sebagai informasi saudara kami informasikan untuk penutupan ini nantinya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah penampilan dari tarian kolosal dari etnis Sumatera Utara dan sejumlah parade dari atlet yang bertanding di PON 21 ini. Dan juga saudara dapat kami sampaikan bahwasannya untuk sore nanti akan ada geladiresik dari persiapan PON 21 ini. Sebagai informasi juga saudara dari PON 21 ini anggaran renovasi sarana dan prasarana sejumlah 800 miliar lebih dianggarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Yulia Keizia dari Deliserdang, Sumatera Utara.